Jalan titian di kawasan Pulau Bromo RT6 Kelurahan Mantuil Banjarmasin Selatan masih terlihat memperhatinkan hingga saat ini. Padahal, kota Banjarmasin baru saja berulang tahun ke 496 tahun. Namun, kondisi jalan titian di kawasan Bromo ini masih belum ada perbaikan sejak dua tahun terakhir. Padahal, Pemko juga sudah membuat jembatan Bromo yang menjadi salah satu tempat wisata, tapi tidak didukung dengan perbaikan infrastruktur untuk warga di Pulau Bromo. Mereka juga terpaksa meminta sumbangan pada warga sekitar untuk perbaikan atau tambal sulam pada jalan titian itu. Buan pengantar juga, yang ukurannya kan baik-baik saja juga. Pak, biaya yang terkumpul ini sudah berapa lama? Pian mana ini berapa? Satu minggu. Seminggu ini berapa? Berapa totalnya, Pak? Sejuta. Totalnya Rp 2 juta, Rp 5 ribu. Kalau yang perencana perbaikan ini Rp 1,8 ribu lah? Ini ditukar akan. Ini kan hasilnya. Oh, sudah ditukar akan di situ? Eh, bahkan. Jadi kan sisanya waduh-waduh kan Rp 100-15 ribu. Apa aja, Pak, perbaikan yang dilakukan? Kayu, balok. Itu dibalokkan masih sisa. Yang kau ingin perbaiki jalan-jalan sementara, Pak? Iya, sementara. Masalahnya ada yang munggur. Tambal sulam? Iya. Ada yang pernah munggur ke? Iya, pernah. Banyak. Selama satu minggu, warga mendapatkan uang sekitar Rp 1 juta lebih yang diperuntukkan membeli bahan-bahan kayu untuk perbaikan titian itu. Sementara, salah satu anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksipan menyayangkan pembangunan di Kota Seribu Sungai masih belum rata, terlebih di kawasan pinggiran kota seperti di Pulau Bromo. Iya, pertama-tama saya mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin, yang kota AS-96. Hari ini kita melayakannya dengan sangat meriah. Namun dalam hal ini, sebagai anggota DPRD, salah satu fungsinya bagian pengamasan, saya ingin memberikan salah satu kritikan dan masukan kepada pemerintah. Karena seyokianya bahwa anggota DPRD dengan pemerintah kota itu kan sejalan. Jadi, melihat dari atas kota ya Kota Banjarmasin, di satu sisi kita melihat pembangunan begitu mewah, megah, dan sangat indah. Namun, di sisi lain ada masyarakat yang berada di ujung Kota Banjarmasin itu masih belum mendapatkan sentuhan pembangunan dari pemerintah. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Sebenarnya kita di sini berharap bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dalam pidato beliau tadi, seharusnya tidak ada lagi masalah. Melihat beberapa statement beliau yang mengatakan bahwa berbagai macam capaian-capaian itu seharusnya tidak ada masalah. Namun, di lapangan itu halnya berbeda. Jadi mungkin, dalam hal ini kita melihat bahwa apa-apa yang menjadi permasalahan itu tak tersampaikan kepada Pak Wali Kota. Kita, entah dari bawahan beliau yang kita menyampaikan, atau memang ini disengaja ditutup-tutupi. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah pembangunan di Kota Banjarmasin itu masih sangat menarik, terutama kemerataan. Sementara, kondisi titian saat ini diketahui juga sangat berbahaya bagi warga. Karena sempat terjadi beberapa kali kecelakaan, hingga terjatuhnya pengendara sampai ke sungai. Selain itu, penerangan jalan pun masih minim di kawasan ini. Jain Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin.